Hey there, thank you for tuning into NetSport, kompetisi Liga Indonesia yang masih tak jelas menyebabkan satu lagi pelatih meninggalkan tim yang dibesutnya. Ya, Rudy Eka Priambada, pelatih pengganti di Mitra Kukar ini memilih Bahrain sebagai destinasi berikutnya. Rudy Eka Priambada belum genap dua bulan menggantikan Scott Cooper sebagai pelatih Mitra Kukar. Namun ketidakjelasan Liga membuat pelatih muda ini akhirnya memutuskan untuk meninggalkan klub yang bermarkas di Tenggara tersebut. Klub asal Bahrain, Al-Najma, menjadi destinasi Rudy berikutnya. Saat ini Al-Najma berada di posisi lima kelasmen Liga Bahrain. Bukan hal baru bagi Rudy untuk melanjutkan karir dunia sepak bola di luar negeri. Lisensi kepelatihan AFC berserta pengalaman satu setengah tahun bersama Mitra Kukar menjadi modal untuknya. Tercatat, sebagai pelatih termuda di Indonesia yang mampu meraih lisensi kepelatihan tertinggi AFC, Rudy juga mempunyai pendidikan yang menarik dalam urusan sepak bola. Di AFC mempunyai yang terbaik, dapat kesempatan di proyek fituration coach. Sampai ya akhirnya membantu Indra Safri, dari CB, A, AFC semuanya ya biasiswa gratis free ya karena passion ya. Lulusan teknik mesin Universitas Nasional ini singgah ke berbagai negara untuk memperdalam ilmu kepelatihan sepak bola. Ia pernah mengikuti lisensi kepelatihan Bedi Jerman bersama Federasi Sepak Bola Jerman hingga pelatih klub semi-pro di Australia, Montwell. Sepak bola modern membuka jalan untuknya berkarir kepelatihan meski tidak memiliki pengalaman sebagai pemain profesional di Liga Tanah Air. Berkaca pada Jose Mourinho yang menjadi idolanya, Rudy berpaya mematahkan kesan seorang pelatih haruslah mantan pemain. Bukan pemain top, tetapi ya kita bisa kenal kita belajar knowledge dan punya passion di situ ya ingin membawa sesuatu yang baru gitu di sepak bola Indonesia. Ilmu yang dimiliki Rudy sudah pernah pula diterapkannya di Timnas U19 era Indra Safri. Kala itu ia punya peran penting sebagai tactical analyst. Keberhasilan di Timnas dan ilmu kepelatihan singkat di Mitra Kukar membuat Rudy optimis menjadi warga Indonesia berlabel pelatih yang bisa sukses di negeri orang. Kita Mahyarani, Arinu Graha melaporkan untuk NET. Wow, very impressive. Young guy, bright future, sekilas mirip pemain ya, walaupun tidak pernah main sepak bola. Setuju nggak? Kalau saya sih sangat setuju. Indonesian Mourinho ya? Bener, tidak harus jadi pemain atau mantan pemain untuk bisa jadi pelatih. Ini memunculkan ide-ide baru atau pelatih-pelatih baru ya, tidak hanya dari pemain sepak bola. Ini menarik sekali. Terima kasih sudah menonton!